KACAU LESTI KEJORA BOMKAR KEBIASAAN MANDI RISKI BILAR Kacau, Lesti Kejora Bongkar Kebiasaan Mandi Rizki Bilar Belakangan ini kedekatan penyanyian di dangdut jebolan ajang pencarian bakat Lesti Kejora dengan Rizki Bilar menjadi perbincangan Apalagi keduanya kerap menunjukkan kebersamaannya di depan publik Seperti baru-baru ini Lesti kembali satu panggung dengan Rizki di konser rosa dan Lesti di salah satu stasiun televisi Mengejutkannya, mantan kekasih Rizki DA ini tampak memberikan sebuah kado untuk Rizki Bilar berupa alat mandi Lesti bahkan sampai kecoklasan menceritakan kebiasaan mandi dari pemain sinetron topeng kaca ini Boleh nggak saya omongin kadunya apa? Saya dikasih sabun, emang saya jarang mandi apa? Tanya Rizki Bilar Jadikan dia itu sekalinya disuruh mandi 2-3 jam Jawab Lesti Kejora Tak hanya itu, Rosa serta Irfan Hakim yang sedang berada di panggung yang sama pun langsung terkejut mendengar pernyataan Lesti Kejora Rosa dan Irfan bingung kepada Lesti Kejora terkesan sudah memahami betul kebiasaan mandi Rizki Bilar yang bersifat privasi Kok kamu tahu? Kata Rizki Bilar Eh eh eh, kok tahu? Kok tahu Lesti? Gimana ceritanya? Seru Irfan Hakim Dibuan 21 tahun ini pun juga membeberkan dirinya mendapat informasi pribadi itu dari asisten Rizki Bilar Sehingga membuat Lesti menjadi tahu banyak tentang Rizki Bilar jarang mandi dan sekali mandi menghabiskan waktu cukup lama Ini apa? Dikasih tahu sama asistennya Seru Lesti Kejora Kata Eno Kak Rizki itu mandinya susah Terus sekalinya mandi sampai 2-3 jam Tambahnya Mantan kekasih dari Syahra Lares ini juga mengklarifikas jika Lesti Kejora mengetahui kebiasaan mandinya dari asisten bukan karena keceplosan Betul-betul dikasih tahu yang tadi bukan keceplosannya Tanda Sriski Terima kasih Kakak Dibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih